Masih bicara mengenai atlet-atlet hebat, perbedaan gender ini bukan menjadi alasan untuk para wanita untuk mengukir prestasi. Beberapa orang berikut telah membuktikan wanita mampu mencetak sejarah dalam dunia olahraga dengan segala keterbatasannya. Olahraga tak hanya didominasi kaum pria, wanita pun bisa meraih prestasi, bahkan mencatatkan namanya di bagian sejarah dunia. John Benoit Samuelson, pelari maraton asal Amerika yang meraih emas di Los Angeles pada 1984, merupakan wanita pertama yang menjuarai Olimpiade Maraton untuk perempuan. Benoit Samuelson memegang waktu tercepat di maraton wanita selama 28 tahun. Ia mencatatkan waktu 2 menit 31,4 detik, selisih 30 detik dari runner-up Julie Brown. Benoit bahkan memenangkan maraton di Chicago dalam kondisi cedera. Ia berjuang untuk bersaing di balapan utama dan berhasil mendapatkan penghargaan sebagai atlet amatir top di Amerika Serikat pada tahun 1985. Tatiana McFadden Wanita berkebangsaan Rusia ini adalah atlet paralimpian, yang bersaing dalam kategori berkusi roda T54. McFadden telah memenangkan 10 medali paralimpiade dalam beberapa musim panas dan pelatihan untuk paralimpiade musim dingin di kompetisi Seed Ski 2014. Pada tanggal 21 April 1989, McFadden lahir dengan kelainan bawaan bernama Spina Bifida, yaitu lumpuh dari pinggang ke bawah. Karena kemiskinan dan ditinggalkan ibunya, McFadden sempat berjalan dengan tangannya selama 6 tahun pertama masa hidupnya. McFadden mengambil berbagai olahraga saat tumbuh dewasa untuk memperkuat otot-ototnya. Dengan berenang, senam, basket kursi roda, hoki kereta luncur, dan trek lapangan. McFadden mulai balap pada usia 8 tahun, bersaing di musim panas 2004 paralimpiade di Atena, Yunani. Ia menjadi atlet pertama yang memenangkan 6 medali emas pada kejuaraan dunia IPC Athletic 2013 di Lyon. Dunia balap juga mencatat seorang wanita tanah air yang menjadi pembalap wanita pertama di Asia. Alexandra Asma Subrata adalah satu-satunya pembalap perempuan Indonesia di kelas go-kart maupun mobil formula. Andra memulai debutnya di ajang balap go-kart sebagai kadet 60 sisi pada usia 12 tahun. Beberapa kali ia berhasil mengukir prestasi di ajang ini. 21 April 2007, Andra menerima penghargaan dari Muri sebagai pembalap perempuan pertama Indonesia. Ia juga tercatat sebagai pembalap wanita pertama di Asia. Andra berhasil menempati pole position pada kejuaraan seri terakhir 7 dan 8 formula kampus di Golden Port Motor Park Circuit Beijing, China pada Oktober 2005 dan dalam ajang formula kampus di China pada September 2005.